Halo semuanya, sekarang ada Gambila disini bareng sama Movie dan juga sama Surya Dan kita mungkin akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang film, tentang komedi juga mungkin Dan mungkin sedikit tentang art dan mungkin hal-hal yang Surya dan juga Movie suka waktu masih kecil dan mungkin kebawa sampai ke hari ini Boleh diinformasikan mungkin bahwa aku nggak bisa bahasai syarat Tapi aku disini dibantu sama teman dari JBI yang ada di balik layar ini Jadi mohon maaf kalau aku mungkin komunikasinya kurang lancar Aku ngomong biasa aja nggak lancar Apalagi kalau sekarang mungkin akan membuat teman-teman mungkin bingung mungkin Tapi kita coba aja ya, nggak masalah kan ya Aku akan nanya mungkin pertama ke Surya dulu kali ya Boleh cerita nggak masa kecil Surya tuh seperti apa mungkin dalam kurun waktu yang Surya paling ingat aja dari awal sampai ke usia SD gitu Pertama pas aku masih kecil Mungkin aku merasa belum sadar bahwa aku adalah seorang tuli Tapi aku merasa komunikasi di rumah aku merasa pakai isyarat Tapi saat di luar rumah itu aku tidak memperbolehkan untuk bahasa isyarat Itu yang tidak memperbolehkan adalah guru Jadi ada yang bilang, ayo jangan pakai bahasa isyarat, malu gitu Terus padahal aku ketemu kakak tuli juga pakai isyarat Temu teman-teman tuli padahal pakai isyarat Tapi kenapa guru melarang saya gitu Jadi itu masih kebingungan Jadi biasanya kita pakai isyarat itu sembunyi-sembunyi Kalau misalnya guru datang kita pura-pura ngomong-mongin pakai verbal Tapi entah kalau pas udah nggak ada kita langsung pakai isyarat Itu sampai SMP masih Karena aku masih nggak tahu kenapa sih kalau pakai bahasa isyarat itu malu Guru tuh bilang bahwa isyarat itu nggak bagus Nanti kamu nggak bisa ngomong lagi dan berbagai macam hal Jadi dan sampai saat ini aku baru sadar Oh alah ternyata sebenarnya yang salah paham adalah guru Karena di dalam penelitian Berbahasa isyarat tidak berarti anak itu tidak bisa berbicara Sebelum aku Aku pernah mendiskriminasi teman-teman tuli sendiri Karena ada yang guru bilang, ayo ajak teman-teman kamu untuk verbal gitu Terus kemudian aku ngajak ke teman-teman lain gitu Tapi akhirnya aku dikasih tahu oleh teman-teman Dan juga orang tua juga punya teman Teman punya orang tua Jadi membandingkan anaknya dengan aku Kok sebenarnya suaranya bagus Namanya bagus sedangkan anaknya kamu nggak gitu Jadi akhirnya dari situlah aku tersadar bahwa aku disitu bingung Gitu loh Aku ternyata tidak diajarkan bahwa kita harus menghargai dengan adanya variasi berkomunikasi Maka itulah aku sekarang sudah tersadar untuk terus memperjuangkan komunikasi teman-teman Bahwa bahasa isyarat itu penting Dulu guru atau orang tua bilang mengatakan bahwa kita tidak boleh berkaiti Kita tidak boleh berbahasa isyarat karena masyarakat lu tidak bisa berbahasa isyarat Di Jakarta Karena kamu orang Jakarta Karena di Indonesia seperti itu Iya Jadi bahasa isyarat itu masih menjadi hal yang tabu pada saat itu Jadi sebenarnya kalau aku lihat sejarah memang iya Di tahun 1983an itu sekolah pertama berdiri itu di Bandung Jadi di Bandung ini berdiri dengan sistem Belanda Jadi mereka menggunakan verbal Lebih mendorong ke verbal Makanya itulah asal mula kenapa sistem verbal itu menjadi tersebar luas gitu Sampai pada saat ini ya masih ya Padahal di Belanda sendiri sebenarnya sudah berubah loh Mereka sudah menghormati dan menghargai bahasa isyarat Tapi di Indonesia belum Mungkin aku kalau boleh share sedikit Aku tumbuh dengan mungkin kalian tahu Sesame Street Apa itu artinya? Sesame Street itu acara televisi untuk anak-anak Ada Big Bird dari Amerika Ada Elmo mungkin terkenal Oh iya 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 tahu Sesame Street ya Yang warna yang ungu gitu kan ya Terus Jadi yang karakternya itu ada warna-warni kan ada yang warna ungu Banyak monster ya banyak monster Belajar Belajar Aku Belajar berkomunikasi dengan orang Kayaknya 50% dari televisi Dari nonton acara seperti itu juga Sesame Street itu acara dari Amerika Memang diciptakan untuk anak-anak Dan sepertinya memang inklusif Jadi aku punya satu atau tiga kosa kata Bahasa isyarat pada usia mencapai usia 3 tahun Aku sudah sedikit banyak tahu Dan aku lahir di Jerman Dan disitu tuh Sesame Streetnya bahasa Jerman Sempat ke Indonesia Sesame Streetnya sempat yang bahasa Inggris Terus ya akhirnya memang nyangkutnya lebih kepada Bahasa Inggris Dan bahasa isyarat bahasa Inggris gitu Jadi Menurutku inklusifitas itu hal yang Maksudnya ISL ya ISLnya bahasa Inggris American Sign Language Jadi Inklusifitas itu hal yang sangat biasa gitu Di kepalaku sendiri tapi Ya di kepalaku sendiri Aku gak sadar kalau ternyata Di lingkungan aku Di Jakarta atau mungkin di Indonesia Sangat aneh Kalau Punya lingkungan yang inklusif Kayak Aku selalu protes kalau gak ada ramp misalnya Untuk yang secara fisik gak bisa berjalan Hal-hal yang sangat kecil seperti itu Dan aku punya bayangan bahwa nanti Di masa Kalau aku udah gede gitu Indonesia itu lebih Ramah Atau lebih Mempedulikan Orang yang terlemah dari Society gitu Dari masyarakat gitu Tapi ya 2021 Sangat sedikit Sangat sedikit Tapi udah 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 Boleh diliat Hampir Tapi kecuali dengan insiden yang Kemarin agak sempet viral Dimana Menteri Sosial kita Sangat Sangat Tidak sensitif Aku rasa itu Itu yang Aku tangkep sih Ya tapi aku gak mau ngomongin politik hari ini Aku mau nanya mungkin Kalau dari movie sendiri Latar belakang Waktu Kayak lahir Besar lingkungannya seperti apa Kalau boleh cerita Silahkan Oke Aku lahir Sebetulnya Aku belum tahu juga Bahwa aku ada seorang tuli Tapi mama cerita Ke aku Bahwa aku lahir itu Tuli Di usia 6 bulan Jadi Jadi waktu itu aku masih merangkak Nah Terus lagi main-main Kita foto-foto Terus orang tua Bapak Ayah Mama Terus Pas aku merangkak jauh Orang tua manggil-manggil saya Tapi aku gak respon Jadi aku jadi terus merangkak Lama-lama aku semakin jauh Nah orang tua merasa Ada curigaan tuh Nah itu Masih tinggal di Kalimantan Jadi Papa waktu itu Nyari rumah sakit Untuk mau tahu Kondisiku seperti apa Dan di Kalimantan waktu itu Gak ada aksesnya Sangat terbatas Akhirnya kita pindah ke Jakarta Ketemu rumah sakit Dan betul Saat dites aku ada menjadi Aku adalah tuli Kemudian Tapi saat aku tumbuh besar Aku belum melihat Bahwa aku adalah tuli Jadi Pertama aku sadar bahwa Aku tuli adalah Waktu itu Aku dengan Bapak jalan-jalan Di Jogja Di Malioboro Kita jalan-jalan waktu itu Kemudian aku lihat Ada beberapa orang yang menari Pas aku lihat Itu secara visual tuh kayak Wow Indah banget gitu Jadi Aku Merasakan Auranya gitu Kita kan sambil makan Kita sambil makan gorengan gitu Terus aku bilang sama Papa Aku mau deh Aku mau deh kayak gitu Tapi gak tahu Caranya gimana ya Biar aku bisa ikut Nah kemudian Saat aku masuk sekolah Di kelas itu ada pelajaran menari Aku baru tahu Oh itu namanya menari Gitu Terus aku coba ikutin Terus aku merasa suka Sampai pada akhirnya SMP SMA Aku baru Tersadar bahwa Identitasku adalah tuli Gitu Aku mau menari Tapi aku gak tahu caranya Karena aku gak bisa dengar Gitu Jadi Dan pertanyaan itu Belum terjauh sama sekali Akhirnya aku Ya bingung ya Saat itu Saat aku kuliah Akhirnya aku stop Dan saat itu aku kayak Kehilangan arah Mau ngapain ya Gitu Mau menari Tapi akhirnya stop Nah Setelah lulus Kuliah Ada program dari British Council BC Dia punya program Art Disability Jadi Indonesia Kerjasama dengan UK Itu ada acara Sebuah disabilitas Bagaimana Orang-orang dari UK Ngajar Disitu Bagaimana Jadi situasinya Situ lebih inklusif Nah itu kesempatan Pertama kali aku Ikut program itu Kemudian Orang-orang UK Ngajarin aku Dan aku bener-bener Merasa lebih terbuka Merasa berbeda banget Sebelumnya Aku belajar Menari Tapi Perasaan yang Aku rasakan Itu beda Kayak aku Gak dapet feelnya Aku kayak orang Cuma ikut ikutan doang Tapi saat aku ikut program itu Bener-bener Merasa aku mendapatkan feel Bahwa Oh iya Ini aku Dan ini bener-bener Aku menjadi identitas Tulu yang berisarat Jadi saat aku menari Bisa merasakan feelnya Bisa merasakan beatnya Jadi beda banget Ngerasainnya Pada saat yang aku Sebelum program Dan sudah program Jadi disitulah Dimana aku Bahwa Tersadar Aku adalah Seorang kuli Oke Thank you Mungkin ini agak Berhayal Tapi Masa depan Idaman kalian Itu apa sih Di masa depan Hal yang ideal Untuk Kalian Masing-masing Itu apa Siapa Movie dulu Atau Oke Atau Atau gini Atau gini Kalian mau tetap Terus tinggal di Indonesia Atau Mau pindah ke Negara lain Yang Bisa memenuhi Idealisme Itu Oke Wah pertanyaan bagus nih Dari kecil Aku suka sekali Bermimpi Untuk menjadi seorang WNA Kenapa? Karena aku punya kakak Seorang tuli Dan teman-temannya Beberapa Itu Pada pindah Ke luar negeri Amerika Inggris Kemudian Saat mereka berkunjung ke rumah Mereka selalu bercerita Bahwa Wah Oke-nya Negara Amerika itu Aksesnya Adanya caption Adanya jurubahsa isyarat Dan itu menjadi motivasi aku Untuk Wah aku mau Tapi orang-orang itu bilang Oh gak boleh Sampai pada akhirnya Aku kuliah Aku kesempatan ya Tinggal di Amerika Gitu Aku mau tahu Oh bener gak ya Di Amerika itu Aksesnya seperti yang diceritakan Akhirnya aku ke Rochester Di 2018 Aku tinggal Selama 3 tahun disana Aku merasa Aku bukan disabilitas Gitu Aku adalah orang yang Yang setara dengan yang lainnya Orang normal Gitu Karena aku tidak ada Hamatan komunikasi Disitu Di aku nonton TV Disitu ada caption 24 jam Jadi aku tidak tertinggal informasi Di bandara Ketemu orang-orang Tidak ada komunikasi Tidak ada miskom Kalau misalnya ada miskom Kita bisa Ada teknologi Kita bisa nulis Kita saling chat Ada sistem yang mengakses Teman-teman tulis Jadi bener-bener teknologi Ini membantu Ada telpon yang Yang ditransitkan Kedalam Aksesnya Itu bener-bener Buat aku sangat nyaman Jadi aku merasa Disini aku bukan disabilitas Gitu Aku merasa ya Seperti orang biasa Pada lainnya Dulu ingat Di tahun 2018 Aku ngobrol sama teman-teman Kita berisyarat Terus tiba Ada teman lagi ngobrol Langsung nelfon Terus aku kaget Aku nelfon Kamu isyaratnya lancar Kamu sebenernya tulis apa Dengar sih Terus dia bilang Oh aku dengar kok Tapi kok isyaratnya lancar banget Gitu Iya Dulu Aku sekolah SMP Juga sudah belajar Bahasa isyarat Itu temanku Artinya Aksesnya mereka Sudah oke banget Artinya guru tuli Juga terlibat Dan anak-anak dengar Anak-anak yang non disabilitas Pun juga sudah terbiasa Untuk berinteraksi Dengan disabilitas Tapi saat kita lihat Di Indonesia Masih belum seperti itu Masih banyak orang yang Saat bertemu Dengan orang disabilitas Langsung kaget Kita ke restoran Pelayan Ketemu Customer disabilitas Langsung bingung Gitu Jadi Aku pikir Ini memang karena Dunia pendidikan Yang belum mengajarkan kita Bagaimana berinteraksi Dengan disabilitas Disini aku harus 7 bulan Stay di Jakarta lagi 7 bulan Tapi aku merasa Aduh Mau gak bisa nonton TV Mau Nelfon juga harus Minta tolong kakak Atau mama saya Jadi harus merepotkan Orang lain gitu Karena teknologinya Belum semaju yang Biasanya Dan jujur Sebenarnya nyaman Di Amerika nih Tapi aku harap Di Indonesia Segala hambatan yang ada At least TV Juga ada captionnya Ada teknologi Untuk bisa membantu Tuli telepon Gitu Jadi aku Karena aku juga Mau hidup nyaman Gitu Jadi bayanganku Kalau tinggal di departemen Misalnya Tiba-tiba ada Keadaan darurat Komunikasinya kan Pasti akan sulit Kalau misalnya Seperti ini terus Jadi resikonya sangat besar Jadi aku harap Aku berusaha Untuk bisa Membuat situasi Bisa menjadi ramah tuli Dengan Dengan Bantuan teknologi Dengan mindset Orang-orang yang sudah terbuka Mungkin masyarakat Masih berpikir Bahwa Kita memang punya Telinga dan mata Tapi sebenarnya Disabilitas kan Sebenarnya hubungannya Bukan soal organ tubuh saja Tetapi kita lihat Dari lingkungan Kalau misalnya Semua orang Bisa Memahami bahasa Bisa isyarat Artinya Aku disini Bukan disabilitas Kalau misalnya Orang memang Pemahamannya masih sempit Ya Akhirnya aku disini Menjadi seorang disabilitas Gak ada yang Mau ditinggal Atau Dianggap Tidak mampu Atau lemah Gitu Kayak Aku rasa Aku rasa mungkin itu ya Dan Rasa Kesetaraan itu Memang Topik yang Butuh Berhari-hari Dibahas Di Indonesia Karena Sangat sulit Tapi ya Kita coba denger Pendapat movie Kalau movie gimana Ada Bayangan ideal Mengenai Lingkungan yang Gak usah Bagus-bagus banget Tapi Memadai lah Gitu Pertanyaan ini Pertanyaan ini Sebenarnya Sulit Sekali Untuk aku Karena Sampai saat ini Aku masih terus berproses Sebetulnya Kalau aku lihat situasi Di Indonesia Kita sudah paham ya Akses masih sangat terhambat sekali Tapi aku pikir Kita fokus pada diri Bagaimana kita bisa berjuang Sama-sama Kita penting Untuk kita melihat diri Dan kita Untuk berkembang Kita butuh Banyak informasi Dan Aku harap Dengan itu Maka akses Untuk anak-anak tuli Generasi ke depan Bisa lebih memadai Tapi Pada saat ini Aku fokus pada diri sendiri Contohnya ya Aku berusaha Aku menunjukkan isyarat Aku bermain film Dan yang lain-lainnya Tapi yang aku khawatirkan Sebenarnya adalah Anak-anak tuli Karena Masih belum banyak Anak-anak tuli Yang show up Jadi masih Banyak anak-anak tuli Yang Sering cerita ke aku Oh movie ini Menunjukkan Selalu lihat Oke Jadi Semuanya jadi Kayak Jakarta sentris Tapi sedangkan Di daerah-daerah lain Masih sangat tertinggal Nah Aku pikir ini menjadi Suatu masalah Dan ini menjadi hal Yang mengkhawatirkan Jadi Maksudnya Aku tidak mau Menunjukkan ini Bukan berarti Aku mau menikah Sembongan Tapi Aku harap Indonesia Masyarakat Indonesia itu Jika ada kesempatan Maka kita harus Langsung tunjukkan Jadi anak-anak tuli Yang ada di Papua Di Bali Di daerah manapun Juga Bisa terus berkembang Dan Biasanya Kalau papa aku selalu diskusi Kita selalu diskusi Masalah dengan papa Papa sekarang sudah tidak ada Jadi aku merasa Jadi aku merasa sulit Untuk mencari motivasi Kayak Bingung nih Aduh Mau cari motivasi Kemana lagi Tapi ada teman Kayak Surya Yang dia selalu update Di Instagram Bagaimana situas-situas Seharusnya Itu bisa bangkitkan Semangatku lagi Aku berpikir Bahwa aku tidak hidup Berarti teman-teman tuli Sampai saat ini Nanti akan jadi terhambat terus Mungkin aku pikir begitu Maka itu aku hidup Harus untuk membantu Teman-teman tuli juga Sampai saat ini Capek ya Capek gak sih? Kalau Capek Artinya bukan menyerah ya Oke Kalau untuk cari hiburan Biasanya Hiburan kalian Mungkin Tadi udah ngobrol Soal Mencari Apa ya Mencari teman untuk ngobrol Tapi kalau misalnya Hiburan secara umum Apa ya? Apakah Kalau aku Terus terang Komedi itu Membuat aku Jadi satu Melepaskan Kelegaan Mungkin ada orang yang Bilang bahwa Mungkin ada Olahraga Atau Ada yang Mungkin memang Ngeliburan gitu Tapi aku Menurut aku Komedi itu Cukup sentral Dalam hidup aku pribadi ya Ini aku Mungkin gak ada yang nanya Tapi Aku cerita aja Seperti itu Kurang lebihnya Makanya aku tertarik Sama hal-hal yang Apa aja Tapi sentralnya komedi Makanya Si film Name for a Band ini Itu sebetulnya juga Sentralnya komedi Walaupun ada musik Di dalamnya Ada Hal-hal lain Seperti feminisme Atau Setaraan Tapi tetep Akarnya Atau mungkin Intinya Komedi gitu Nah Boleh cerita gak Kalau Kalian masing-masing Komedi itu Dalam hidup kalian Perannya Sebesar apa sih Oke Aku harap Dalam komedi Di dunia tuli Dan dengar itu Sedikit berbeda ya Aku gak tau Mungkin kalau komedinya Dunia tuli Tunjukkan orang dengar Pasti akan Tidak Kurang nyambung Contohnya misalnya Ada suami istri Tuli Mereka mau nikah Mereka naik mobil Terus mau bulan madu Ini ceritanya Akhirnya mereka ke hotel Wah Hotel dimasuk kamar Sampai Sudah malam nih Mopi Udah ketau dulu Sampai Aku tanya Oke Naik mobil Sudah masuk kamar hotel Semua barang Diletakan Kok udah malam banget Eh Si suami tuli Lupa Kuncinya Lupa diambil Oke Balik lagi ke bawah Udah malam banget nih Ambil kunci Sudah selesai Eh Lupa Kamarnya udah berapa ya Aduh HPnya juga ditinggal di kamar Dan semua jendelanya gelap Gimana ya Dia pikir Gimana caranya Supaya aku tau Kamarku dimana Karena misalnya Gak ada orang juga Pokoknya gak ada hal Yang bisa ngebantu Akhirnya dia pikir Oke Dia naik mobil Pung Dia hong Mobilnya Sampai pada akhirnya Si hotel itu Nyala-nyala semua jendelanya Tapi ada satu kamar Yang masih mati Disitu dia baru tau Itu kamar istri Karena istrinya tuli Dia gak bakalan denger hongnya Jadi disitu Nah mungkin itu Cita-cita lucu Untuk teman-teman tuli Oke Oke Bisa paham gak katanya Paham Nah terus yang kedua Ada satu orang pemburu Dia ada burung Wah mau ditembak nih burungnya Semuanya burung terbang Tapi ada satu burung Masih ada di ranting Akhirnya dia bilang Si pemburu ini coba Kok dia gak terbang Terus burunya bilang Aku padahal mau tanya Peran komedi dalam hidupku Tapi Terima kasih untuk Joke tellingnya Dan ini Menurutku Sangat menyegarkan Karena Melalui Joke seperti ini Kayak ada Ice breaking gitu Kayak Aku juga merasa Lebih relax sekarang Dan mungkin Kalau dari komunikasi Kalian sehari-hari Apakah komedi itu penting Atau gak? Ya Kita tentunya Komedi secara visual Di bahasa isyarat Kalau melalui Text itu tergantung Pada bahasa ya Kalau misalnya Dalam bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Tapi mungkin Orang-orang Akan penasaran Mungkin saat orang-orang ketawa Tapi mungkin Tuli akan penasaran Kenapa jadi ketua Karena kan biasanya Kalau bercanda Dalam orang dengar itu Kan lebih ke intonasi ya Kalau teks itu kan Tidak terlihat ya Intonasinya seperti apa Nah Jadi kita akan Lebih mudah tertawa Dengan gestor Dengan visual Tahu Charlie Chaplin Ya Ya makanya tadi Kisi ya Nah Itu kan Dengan gestor Tapi kalau misalnya Dengan komedi lisan Mungkin masyarakat tulis Tidak banyak yang Sulit untuk tertawa Tapi kalau misalnya